Spring 2021 Anime Higehiro Anime Higehiro mengisahkan Yoshida, seorang pria berusia 26 tahun yang merupakan seorang staff IT Suatu hari cintanya ditolak oleh rekan perempuannya, Gatau Airi, yang sudah ia cintai selama 5 tahun Yoshida pun depresi dan akhirnya mabuk-mabukan Di tengah jalan ia melihat Ogiwara Sayu, seorang gadis sekolah yang duduk sendirian Sayu sebenarnya sudah kabur dari rumah selama 6 bulan Dan memilih untuk berhubungan dengan berbagai pria untuk dapat tinggal di rumah mereka Sayu awalnya meminta Yoshida untuk menginap semalaman Dengan imbalan melakukan hubungan badan dengannya Tapi Yoshida mengizinkannya menginap di apartemennya tanpa perlu melakukan hal itu Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua Dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Kucukur Janggut Siswi SMA Kupungut atau Kujang Sikut adalah judul alternatif anime dari Hige Osaru Sohite Josi Kosai Ohiru, disingkat Hige Hero Ketika disiarkan di Indonesia oleh Musa Asia Anime ini sangat populer di hari penayangannya Episode perdananya, perdebatan antara penonton anime ini pun tidak dapat dihindari Dari berbagai sisi yang mehujat dan sisi melindungi anime ini Lantas mengapa anime ini sangat panas diperbincangkan di media sosial Alasannya, mengapa Sayu dihujat oleh warga net Adalah ia memperbolehkan pria menyentuh tubuhnya Agar bisa tinggal di tempat pria tersebut Usut punya usut Ternyata Sayu adalah gadis SMA yang berasal dari Hokkaido Yang lokasinya memang sangat jauh dari kota tempat yang ia tinggal sekarang Tokyo Sebuah pertanyaan mengapa gadis SMA polos dari kota yang jauh bisa sampai ke Tokyo Itu adalah kasus yang bukan terjadi tanpa alasan apa-apa Pasti ada alasan mengapa ia bisa pergi sejauh ini seorang diri Alasannya apa? Kita nantikan di episode selanjutnya Jadi bagi para penonton yang mehujat Sayu Hal itu memang benar apa adanya Yang mereka katakan Tetapi sebelum itu kita harus menarik benang ke belakang Mengapa ia bisa melakukan seperti itu? Dan apa alasan ia harus sampai senekat itu? Beruntung kita disajikan sudut pandang pria dewasa Yang berpikiran tidak brengsek Tidak seperti pria-pria yang ditemui Sayu sebelumnya Yang bisa dipetik dari cerita Higehiro atau Kujang Sikut Bukanlah bagaimana Sayu bisa menjadi seperti itu Tetapi bagaimana Sayu menjadi pribadi yang lebih baik Untuk urusan pengeksekusian tidak perlu ditanyakan lagi Pada musim sebelumnya Studio Project No.9 mengadaptasi seri Jakukara Tomozaki-kun Dan hasilnya cukup baik untuk dinikmati Dengan begitu kita bisa berharap Anime Higehiro Kujang Sikut dieksekusi secara stabil Sampai musim semu ini berakhir Pada episode perdananya pun eksekusinya juga terbilang bagus Desain karakter Sayu persis mengikuti versi ilustrasi novelnya Dan itu menjadi nilai tambah untuk anime ini Dimana desainnya mendekati orinsilnya Sangat imut dan menggoda para pria dewasa Sayunya pun sangat mendukung karakternya Suaranya persis seperti gadis SMA pada umumnya Yang membuat hati tenang dan rileks Bisa dibilang suara kana Ichi no Se Sangat pas untuk Sayu Sikap Sayu yang menggoda dan polos ini Membuat para penonton berhalusinasi Akan keberadaan karakter tidak nyata ini Untuk urusan lagu Pembukaannya yang dibawakan oleh Dialog juga sangat asik Untuk didengar seperti lagu dialog Sebelumnya di anime Jaku Kara Tomozaki-kun Dengan menuai banyak kontroversi Di kalangan penonton anime Anime Higehiro tetap layak Untuk diikuti untuk mengobati sakit hati Karena membayangkan gadis SMA imut seperti Sayu Menunggu kalian pulang di rumah Tetapi tetap kawal dan jangan lengah Sampai pertengahan musim semi Jika mental kalian belum siap menerima kenyataan Yang lebih pahit dari alur cerita anime ini Anime ini telah resmi ditayangkan Di kanal youtube musuh Asia atau musuh Indonesia Jadi hanya dengan membuka youtube saja Kalian bisa langsung menonton anime Kunjang Sikut Di saat berpergian memakai transportasi umum Atau bersantai di kalasenggang Itulah beberapa ulasan tentang anime Higehiro Yang bisa kalian tonton di kalasenggang Dan dapat menjadi daftar list tontonan kalian Mungkin itu saja video dari kami Semoga dapat menghibur kalian semua Dan kami mohon undur diri Dan jumpa lagi dengan kami di video-video kami berikutnya See you